Intro Beginilah suasana ketika kita menunjukkan kaki di kawasan Aik Sikolokosa di Hutan Lai Pembangunan, Desa Cilalai, Kecamatan Cilai Sabungan, Kabupaten dari Sumatera Utara. Suara dan tarian fauna, tiupan angin sepui, serta hijauan belantaran akan menyambut kedatangan Anda. Realitas ini mengingatkan bahwa sesama ciptaan Tuhan harus hidup bertampingan. Rasa teduh tersebut akan menghilangkan berbagai beban, lalu berucap syukur betapa besar berkat Tuhan. Aik Sikolokosa merupakan warisan tiada ternilai dari Raja Sikolai Sabungan kepada keturunannya. Mirip air terjun ini, air muncul dari sebuah lubang di tengah hutan. Di Kala Kamarau, air tetap tersedia. Hal yang paling menaikkan, air ini dipercaya memiliki kekuatan untuk mengebati berbagai penyakit. Aik Sikolokosa adalah obat paling mujarak menyembahkan berbagai penyakit. Tidak heran, pengunjung Sili berganti setiap hari, termasuk dari mancanegara. Hik Sikolokosa berjarak di lima kilometer dari tubuh Raja Sili Sabungan di tepian Danotoba di desa Silalani. Nah, bila wisata ke Danotoba, singgahlah di Aik Sikolokosa. Aik Sikolokosa berkambar di kecamatan Sili Sabungan, Kabupaten Dari. Aik Sikolokosa, aik Nabi Nainupung Nami, Raja Sili Sabungan, Nabi Nangido, siang di Batak. Ini adalah obat yang paling kuat sama kami. Bisa menyembuhkan penyakit, penyakit apa? Penyakit HP, nadong loko di daging, doko di partodio. Dari Nisbetko mengabarkan untuk Anda.